apa benar Syekh Ali Hassan berpaham murjiah seperti dikatakan sebagian orang yang bermanhat salaf saya pernah ketemu sama Syekh Saad Shafri dulu beliau termasuk salah satu anggota Lajnah Daimah saya bilang Syekh perselesian antara Syekh Ali dan Lajnah Daimah apakah menyebabkan Syekh Ali keluar dari manhat salaf ahlu sunnah? kata beliau apa? tidak sama sekali tidak kata beliau ini dalam masalah furuk yang dakikah, bukan masalah yang sifatnya apa? prinsipin yang sangat besar kata beliau karena Syekh Ali masih meyakini iman bertambah dan berkurang Syekh Ali Hassan meyakini bahwa amal termasuk iman kecuali kalau Syekh Ali mengatakan amal tidak termasuk iman na'an itu murji'ah tapi ini permasalahan yang sangat mendetail sekali kata beliau itu tidak mengeluarkan beliau dari salaf ahlu sunnah maka dari itulah saya merasa heran dengan sebagian para penuntut ilmu atau orang-orang yang diustadkan yang begitu keras menyerang dan mengatakan murji'ah padahal para ulama Lajnah saja tidak mengatakan begitu ajib memang ya beda sikap ulama dengan sikap juhala kalau juhala ya gitu kok kalau ulama enggak sikap mereka enggak padahal Syekh Sa'ad termasuk ulama Lajnah dan beliau tidak setuju dengan pendapat Syekh Ali dalam masalah itu tapi beliau sendiri mengatakan itu tidak mengeluarkan Syekh Ali dari manhad bahkan waktu beliau di Jakarta dan saya beritahu Syekh Ali ada di Surabaya beliau berkata apa besok saya ingin ke Surabaya ketemu sahab beliau makanya kita carikan tiket perangkat peneku Surabaya dan nemu Syekh Ali Hasan itu adabnya ulama walaupun mereka berselesih tapi ketemu Masya Allah bagaikan saudara sementara kita ya beda memanglah kita maju hala Allah mustahab